Intro Departemen Ilmu Komputer berdiri sejak tahun 1992 mengampu 3 program studi Program studi S1 Ilmu Komputer, S2 Ilmu Komputer, dan S3 Ilmu Komputer Program studi Ilmu Komputer mempunyai misi sebagai pelopor pengembangan ilmu dan teknologi komputer Untuk pertanian modern dan dijiwai oleh kewirausahaan Misi Departemen Ilmu Komputer adalah menghasilkan ulusan yang handal, responsif, adaptif, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan Yang kedua adalah menerapkan ilmu komputer melalui penelitian, pengabdian, dan kegiatan kogregulan Dan yang ketiga adalah berperan aktif untuk menyebarkan ilmu melalui publikasi ilmiah, karya inovatif, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat Bagi saya, menjadi mahasiswa Ilmu Komputer IPB merupakan suatu kebanggaan tersendiri Mulai dari iklim kompetitif yang prestatif, dari fasilitas-fasilitas yang mendukung, dari tenaga-tenaga ajar yang sangat profesional Dari pegawai-pegawai yang ramah, membuat saya selalu ingin berkembang dan berprestasi, baik akademik maupun non-akademik Di Ilkom IPB, kita juga diajarkan untuk bagaimana berkolaborasi dengan komponen-komponen yang ada Baik di tingkat departemen, fakultas, maupun di tingkat universitas Menjadi mahasiswa Ilmu Komputer IPB adalah salah satu kesempatan terbaik saya Di sini, saya mentransformasi diri saya begitu besar Saya yang dulunya hanyalah anak SMA biasa Setelah juga tahun belajar di Departemen Ilmu Komputer IPB Saya mendapatkan banyak ilmu, baik itu akademik maupun non-akademik Di sini, saya terpacu untuk mengikuti lomba-lomba level nasional, regional maupun internasional Dan juga aktif berorganisasi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer IPB Sehingga, saya dapat terpilih sebagai mahasiswa berprestasi dua nasional tahun 2018 Dari Kementerian Ristek Dikti Jaya selalu, Ilmu Komputer IPB Jaya selalu, Ilmu Komputer IPB